Al-Atakah Hadithu Musa Sudah kau dengarkah kisah tentang Musa Yang lahir dari lumpur perbudakan masa demi masa Gandum yang berlimpah dari ladang-ladang penderitaan insan Terapung dalam kapal-kapal di atas arus sungai Nil Yang deras mengalir ke nampan-nampan perak penguasa Tamak Penguasa yang buta Yang menegakkan monumen-monumen fana di atas berita para celata Anak cucu Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Israel Israel merupakan nama lain dari Nabiullah Yaakub Putra Ishad Putra Ibrahim alaihi salam Yang pada masanya Mencetuskan iman atas keesaan Tuhan Keturunan Yaakub Yang kemudian disebut sebagai Bani Israel Yang selama beratus tahun hidup menderita Dalam siksa dan keangkuhan penguasa Di zaman kelam itulah Musa terlahir ke dunia Saat itu Bintang merah menggurat di langit Mesir Yang oleh para rahib istana Ditakwilkan Sebagai pertanda akan datangnya Seorang pembebas Israel Demi menjaga keselamatan kekuasaannya Fir'aun menitahkan Agar seluruh bayi laki-laki Bani Israel Dibunuh Dihabisi Tanpa kecuali Dibunuh 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 Seorang pembebas Dibunuh 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 Since this deliverer is among their newborn, only their newborn need die. Every newborn Hebrew man-child shall die. So let it be written, so let it be done. Segala ratap dan kutub tumpah ruah dari dada tiap-tiap bunda, bagi Fir'aun dan mereka yang menjunjung kuasanya. Manusia macam apakah ia sehingga tega merampas nyawa bayi-bayi lelaki bani Israel. Tapi Fir'aun hanyalah seorang insan yang tak mampu menjangkau seluruh nasib manusia. Oleh yang maha tinggi lagi maha mengasihi. Musa dijaga sekenap keselamatannya, bahkan tumbuh besar di dalam keluarga sang tiran itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah, Musa tumbuh dewasa dalam kehidupan kaum bangsawan. Sebagai putra angkat pemimpin tertinggi Mesir, nama Musa bersinar bagaikan bintang yang cemerlang. Ia mas hur, bukan saja karena kemenangan demi kemenangan atas perang yang dipimpinnya diukir pada dinding pualam dan tuku-tuku batu yang menjulang. Namun juga, karena pengetahuan, sikap bijaksana, serta rasa hormatnya kepada sesama manusia. Dan ini seorang man cakap treason. Seolah bukan treason untuk mencoba untuk mencoba. Kehlebaikan dia. 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 Pada akhirnya, Musa mengetahui bahwa ia berdarah Jelata, putra seorang budak Israel. Disini, kisah yang sesungguhnya dimulai. Musa kembali kepada sang bunda dan menunaikan takdir hidupnya sebagai seorang Israel Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terik matahari berkilat-kilat di atas punggung yang coklat Kelaparan seperti burung gagak yang bengis dan mengancam Kanak-kanak wajahnya kusut sepi tanpa mimpi Tak ada bunga-bunga aneka warna, tak ada guci-guci yang tersusun rapi Israel, ya Israel adalah tangan-tangan kasar serta lutut yang gemetar Hidup berkelindan pada jangkar-jangkar, lumpur, jerami, batu bata, aniaya, dan segala ratap tangisnya Dan malam, oh malam, ia selalu khidmat menerima saban-saban doa yang diaturkan bagi Tuhan yang satu Tuhannya Ibrahim Setelah sekian lama bergumul dengan lumpur bersama budak-budak Israel Hari itu Musa datang ke istana Fir'aun Dengan tangan dan kaki mengemerincingkan rantai besi Tanpa mahkota Tanpa upacara Tanpa puji-pujian dan bunga-bunga Tubuhnya yang terbalut lumpur Serta kulit legamnya yang bagai platina Mengabarkan getir dan kerasnya kehidupan kaum Israel Dalam menempuh hari-hari gersang perbudakan Di hadapan Fir'aun Dan di antara tatapan mata orang-orang yang dulu mencintainya Musa berjalan dengan leher dan pundak yang tegak Bersiap menerima hukuman Atas terbunuhnya seorang Mesir Serta tuduhan pengkhianatan Bersiap menerima I am the son of Amram and Yoshebel Hebrew slaves Moses Come to me You are not a traitor But you would not lead these people in revolt against me Tell me Moses I will believe you I am not this deliverer you fear It would take more than a man to lead the slaves from bondage It would take a god But if I could free them I would I would You are not a traitor to be a man to lead the slaves from bondage I commend you to your Hebrew God Who has no name If you die, it will be by his hand Not by mine Sebagai hukuman, Fir'aun tak memperkenankan Musa hidup di bumi Mesir Dilepaskanlah ia pada ganasnya gurun Liarsur yang luas terbentang seolah tanpa ujung Lelaki yang pernah dikagumi raja-raja itu Kini berjalan seorang diri Terhempas dari kekuasaan kerajaan Terlucuti dari segala kebanggaan duniawi Terkucil Tanpa pengawal Tanpa sanak kerabat Tanpa sahabat Tanpa kampung halaman Yang menjadi persemayan setiap harapan Kulitnya terbakar oleh angin panas dan pasir membara Mengingatkan pada pecut Mesir yang memperbudak kaumnya Musa Terus berjalan dan berjalan Tapi ke arah mana kiranya Di tanah Shin Ia terhadang bukit-bukit granit Malam seperti mengurungnya dalam jubah kegelapan Dan sunyi dan sendiri Terdengar suara angin seperti menggeram Seperti menjerit di bukit-bukit Seperti memanggilnya Yang disahut suara lain dari angkasa Apakah itu suara kemenangan dari masa silam Ataukah suara ketakutan Akan masa yang akan datang Atau nafas gurun yang gelisah Yang di jauh bergemuruh Menggetarkan hatinya Apakah ia perlu terus berjalan Atau menyerah pada tebasan kematian Dalam tak tahu Musa terus berjalan maju Dilewatinya gunung-gunung yang menguapkan panas Diseretnya langkah dalam sisa-sisa batas kekuatannya Yang membuatnya tersungkur dalam debu Yang adalah asal mula Tuhan mencipta manusia Musa bagai dibersihkan ia Dari segala noda Seperti baja yang ditempa Dalam api yang membara Terima kasih telah menonton! Setelah melampaui perjalanan berat itu Terkisah bahwa Musa tinggal bersama seorang salih bernama Yidro Mengembalakan kambingnya Dan menikah dengan putrinya Syahdan Tibalah saat Dimana Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui Memanggil Musa ke lembah suci tua Untuk memberi peringatan kepada Fir'aun Hal atakah hadithu Musa Idnadahu Rabbuhu bilwadil muquddasitua Idhab ila fir'auna innahu toho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lord! Lord! Why do you not hear the cries of their children in the bondage of Egypt? For I know their sons Therefore, I will send thee, Moses, unto Pharaoh. Maka, Musa pun meninggalkan lembah suci untuk menunaikan tugas suci dari yang maha suci. Memberi peringatan kepada Fir'aun untuk membersihkan diri dari kesesatannya selama ini. Dan Harun terpilih untuk mendampingi. Who are you to make their lives bitter in hard bondage? I do not know your God. Man shall be ruled by law, not by the will of other men. Terima kasih telah menonton! Fir'aun yang hatinya telah berkarat oleh dosa-dosa. Tak pernah mau menunduk betapapun keajaiban demi keajaiban ditunjukkan oleh Musa Sebagai bukti akan kekuasaan yang maha perkasa. Al-Quran yang mulia mengabarkan sembilan mu'jiyat yang nyata telah diberikan kepada Musa. Terima kasih telah menonton! Nel menjadi sungai darah memberi siksa kepada bangsa Mesir karena kekurangan air. Badai, taufan, dan hama serangga membapi buta menghancurkan ladang-ladang mereka. Sementara ladang kaum Israel tak tertimpa suatu apa. Jutaan katak meraja lela di mana-mana mengusik ketenteraman hidup mereka. Wabah dan kematian bagai menyeringai di hadapan wajah-wajah angkuh Yang tak juga menunduk pada kebesaran Allah yang maha kuasa atas segalanya. Setelah masa-masa mengerikan itu. Setelah 400 tahun menunggu, terbitlah satu hari yang belum pernah disaksikan dunia. Dari timur dan barat, dari utara dan selatan, kaum Israel berdatangan bersama ternak dan segala yang mereka punya berkumpul di bawah tuku batu Ramses yang menjulang yang dibangun oleh keringat dan darah mereka. Musa, sang nabi Allah, mengumpulkan mereka untuk keluar dari negeri Mesir menuju tanah kebebasan di mana mereka bunga-bunga harapan. Langit nambah terang benderang, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, serta anak-anak, wajah mereka semua nampak bercahaya dalam sukacita. Kemana kah gerangan mereka kiranya? Tak ada yang tahu. Musa, sang nabi, yang menuntun mereka semua bagai mengikuti angin yang gaib. Hingga akhirnya, sampailah mereka di tepi laut merah, yang sepanjang malam gelisah berkemetaran, meluapkan gelombang-gelombang yang saling berbenturan. Genguruh suaranya adalah rasa takut sang laut sebab ropnya telah berfirman agar ia tunduk pada apa yang akan diperintahkan Musa. Sementara dalam puncak kemarahannya, Fir'aun dengan bala tentaranya yang megah telah bersiap menghabisi setiap nyawa bani Israel. Berangkatlah pasukan berkuda Fir'aun, melesat dari gerbang istana, seperti anak-anak panah yang terlepas dari busurnya. Saya telah meminta orang-orang untuk menghubungi perjalanan. Bagaimana kita bisa menanggungi perjalanan? Severa? Ya, dia harus mengembangkan Anda ke mati. Saya telah meminta orang-orang untuk menghubungi kembali, Joshua. Moses terlalu untuk menghubungi kemana-kara. Seorang suami berubah yang akan menjagam Anda kematian. Anda akan menanggungi kematiannya, untuk akan menanggungi kemah. Behold, puan suami suami. He has The wind opens the sea God opens the sea With the blast of his nostrils Atas izin Allah yang maha perkasa Setelah Musa mengukulkan tongkatnya Maka terbelahlah laut merah Tanah dasarnya mengering Sehingga mudah dilalui Saat penyeberangan terjadi Tiap-tiap belahannya Seperti gunung yang besar Bahkan Dalam riwayat lain Ibnu Abbas menceritakan Bahwa laut terbelah Menjadi dua belas bagian Yang masing-masing jalan Diperuntukkan Bagi tiap-tiap Kabilah Dan Manakala Fir'aun bersama Bala tentaranya Menyusul sampai ke tengah Laut Musa kembali memukulkan Tongkatnya Sehingga laut Kembali Mengatuk Demikianlah yang tersurat Demikianlah yang terjadi Sebagai pelajaran Bagi yang mengimani Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.